bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah ini ada sedikit informasi ya nah ini kalau saya mau lihatnya sebagai contoh kepemimpinan sehingga rakyat kembali akan memilihnya nah ini siapa yang tidak kenal beliau yaitu pak lanyala ya nah beliau ketua dpdri nah ini ada informasi ya bahwa pak lanyala ini kembali daftar dpdri sebanyak 20.441 orang beri dukungan nah bahkan bisa lebih ya nah ini ada sedikit beritanya saya bacakan dulu baru kita diskusikan sebentar kawan ini informasi dari surabaya jawa timur sebanyak 20.441 orang memberikan dukungan kepada A.A. Lanyala mahmud mataliti untuk kembali mencalongkan diri sebagai anggota dewan perwakilan daerah atau dpd republik indonesia dari jawa timur lanyala yang kini menjabat sebagai ketua dpdri dinilai memiliki komitmen terhadap rakyat dan persoalan kebangsaan untuk perbaikan indonesia puluhan ribu dukungan tersebut diserahkan oleh penerima kuasa A.A. Lanyala mahmud matalitik yaitu adik diputranto M dia Agus Muslim dan liation officer atau LO bakal calon rohmat amdullah kepada ketua KPU Jawa Timur Hoerul Anam di kantor KPU Jatim Surabaya Kamis 29 Desember 2022 penyerahan dukungan di kantor KPU Jawa Timur tersebut juga diikuti oleh ratusan simpatisan A.A. Lanyala yang datang dari 38 kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur adik diputranto menegaskan banyak dukungan yang mengalir tersebut didasari dari kepercayaan masyarakat terhadap KIPRA A.A. Lanyala mahmud matalitik dalam membela rakyat kecil teman-teman simpatisan yang ada disini menganggap Pak Lanyala sebagai bapak sebagai guru sebagai sahabat itulah yang mendasari kami untuk memberikan dukungan dan kita semua tahu bahwa Pak Lanyala dari dulu memiliki komitmen untuk memperjuangkan rakyat Indonesia dan memperjuangkan keadilan sosial tegas adik usai penyerahan dukungan Ketua Umum Kamar Dagan dan Industri Kadin Jawa Timur tersebut juga meminta maaf kepada semua komisioner KPU Jatim karena Lanyala berhalangan hadir dalam kesempatan tersebut beliau mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan sebagai calon peserta Pilek perseorangan total dukungan yang hari ini kami sampaikan adalah 20.441 sementara syaratnya hanya 5.000 jadi lebih banyak selanjutnya sebaran dukungan yang kami peroleh ini ada di 38 kabupaten dan kota sedangkan syaratnya hanya separuh juga lebih banyak tinggal setelah ini ada proses lagi yaitu verifikasi administrasi maupun faktual tandas adik Ketua KPU Jatim Khirul Anam menyampaikan terima kasih atas partisipasi Lanyala dalam pemilu legislatif dari jalur perseorangan dan terima kasih telah mengikuti proses yang sudah kami sampaikan di awal sosialisasi setelah hari ini akan kita teliti kita cross check terkait sejauh mana dukungan yang sudah disampaikan mudah-mudahan kita semua berharap dukungan yang sudah disampaikan sudah memenuhi minimal 5.000 dan sebaran minimal 50% kabupaten kota kata Khirul kami berharap ada kerjasama yang baik antara KPU Provinsi Jatim dengan tim dari Pak Lanyala karena proses ini membutuhkan koordinasi yang luar biasa sehingga dengan koordinasi yang baik hajat kita semua baik kami dari KPU Provinsi maupun hajat dari Pak Lanyala bisa terlasana dengan baik bungkasnya ini kawan ya terkait masalah informasi Kutua DPDRI Pak Lanyala kembali lagi diminta oleh warga dan ini jadi Kutua DPDRI DPDRI nah saya beberapa kali mengikuti perkembangan di media sosial terkait KIPRA Pak Lanyala yang saya lihat di beberapa grup-grup WA itu sering saya lihat jadi warga atau rakyat Indonesia yang memiliki keluhan atau memiliki kritikan pesan kepada pemerintah itu saya lihat itu hampir setiap saat di kantornya entah di rumahnya Pak Lanyala itu ramai orang menyampaikan unek-unek ya karena saya juga ada di grup di grup-grup WA banyak ya termasuk grup kembali ke UD45 manaskah asli saya lihat di situ oh Pak Lanyala memberikan masukan ya nah artinya Pak Lanyala ini sangat dekat dengan rakyat Indonesia bukan hanya rakyat Indonesia yang ada di Dapilnya di Yotimur bukan karena rata-rata yang saya lihat ya yang datang silaturahmi dan menyampaikan unek-uneknya kepada Pak Lanyala bukan hanya dari warga Jawa Timur tapi Jakarta Jawa Barat bahkan dari berbagai daerah di Indonesia artinya Pak Lanyala ini mudah ya mudah komunikasi dengan rakyat nah kalau saran saya jangan menjadi kutua DPDRI kalau bisa rakyat memunculkan ikut konteks ya konteks pilpres ya ya entah jadi wakil presiden karena Pak Lanyala itu bukan hanya dikenal di Dapilnya saja di Jawa Timur bukan di Sulawesi Selatan bahkan di seluruh Sulawesi tahu siapa Pak Lanyala ya apalagi Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah bahkan sampai Sumatera bahkan sampai Papua ini ini yang mengenal Pak Lanyala ini ya karena memang beberapa kali saya lihat di video di Youtube itu Pak Lanyala ini sangat tegas dan idealis kalau A ya A B ya B nah kalau orang idealis itu menyampaikan sesuatu yang benar itu benar salah itu salah ya pro dan kontra itu para netizen itu wajar wajar dan memang kita bangsa Indonesia ini negara kita ini butuh banyak orang yang idealis yang kalau ya A B ya B nah sekali lagi yang ada yang senang ada yang tidak senang nah itulah orang idealis orang idealis itu selalu berpikiran untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan atau kelompok orang idealis itu berbicara untuk umum siapapun jangankah menjadi maju lagi DPDRI kalau bisa rakyat memunculkan tuh kalau nyala masuk capres capres entah jadi wakil capres ya mungkin capres kali ya ya kan tinggal partai mana yang mau mendukungnya yang jelas sosok Pak Lanyala yang saya ikuti ini orangnya ya beliau ini sangat idealis dan mau menerima keluhan rakyat dan disampaikan di depan umum apa keinginannya nah ini ini kalau saya kawan bagaimana menurut sahabatku ya mudah-mudahan ke depan Pak Lanyala bisa ikut podcast atau mungkin ngobrol-ngobrol dengan saya di channel saya ini kawan dan kita dengarkan ya kan seperti apa isi hati dan pikiran Pak Lanyala biar lebih dikenal lagi di kalangan luas selama ini kan kita sudah banyak melihatnya ya di beberapa di beberapa media sosial semoga beliau senantiasa sehat ya sehat selalu panjang umur lancar rezekinya dan semoga muncul lagi orang-orang idealis idealis yang tampil dalam kepimpinan politik di negeri ini yang selalu berteriak tentang kesehatan rakyat yang memiliki pendirian A itu A B itu B ini kawan baikkan videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati